kamu suka jalan-jalan kan? ya iya langsung kamu tau, aku suka jalan-jalan banget gimana kalau kita jalan-jalan ke Jogja? ke Jogja? beneran aku udah booking semua tiket pesawat serius? iiii ini yang dia bilang kalau cowoknya dingin ini yang dia bilang kalau cowoknya ini gak peduli sama dia tapi ini berbanding terbalik banget dengan apa yang dia aduin ke kita gitu loh oke oke, ini bro gue mau ngasih cewe nih nih kalau lu bisa dapetin dia ini apa ya gue buat dulu oke yaudah gak, lu ikutin terus ikutin terus, share location-nya ke gue Valos, Valos, dia aja mana Valos? di rumah mana dia? oh itu tuh, itu tuh aku bisa aja, oh itu bisa aja kita mau terus beri aku jati aku dapat pasangan yang baik hey yo, what's up geng? selamat datang kemarin ya geng dan gue kan jurnakan online katakan foto hari ini geng, sebuah sama tim Katakan Kutus terakhir lagi menuju ke kampus tempat kita akan ketemuan sama karin kita yang namanya itu adalah Karin nah Karin ini minta tolong sama tim Katakan Kutus dengan alasan yang menurut gue agak sedikit apa ya, masih bisa diperbaiki maka sekarang kita langsung ketemuan sama Karin kita udah menunggu Karin tepat banget di parkiran kampusnya dia dan tim Katakan Kutus yang udah stand by disana bilang sama gue kalau ketemuan itu udah sampe cuma gue masih belum lihat dimana, udah ada anak-anak yang nyamperin dia belum, belum kita juga masih nungguin karena katanya dia masih ada kelas nih tapi kita coba-coba telepon dia tapi langsung disiapin aja lah penyara bawa-bawa segala macem ya oke, yaudah masa kita udah stand by disana tim Katakan Kutus ngasih tau kalau dia berhasil untuk ngubungin Karin dan Karin ngasih tau sama tim Katakan Kutus kalau dia dalam perjalanan mau menuju ke mobilnya kita oke, mana dia Far Los? kliennya kita mana Los? siapa tuh Far Los? siapa nih mau disana lo? oke, coba disadap dulu aja Los disadap dulu aja Los ya, temen aku udah nungguin tadi disitu oh iya, jangan lupa loh ya kalau 20 ya dong, itu kan impian aku tenang aja eh, thank you udah ngingetin kamu kesana dulu ya temen aku disana ya, beneran temen aku temen aku udah nungguin sih dari tadi disitu yaudah beneran temen aku loh ya, kamu ada penyedaran iyalah yaudah aku gak bakalan mungkin selingkuh lah tenang aja yaudah kesana dulu aku gak kenalan eh, beneran aku gak enak sama temen aku dia udah nungguin dari tadi loh aku gak kenalan beli, 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 beli beneran deh ayo siapa ini kamu udah punya dana itu temen aku loh gak mungkin gue selingkuh beneran ya dia kayaknya kenal sama cowok dari kliennya kita ini gitu loh dan dia kerasa kalau kliennya kita ini tuh mau ke temen sama cowok gitu loh iya, tapi ini mobil mobil kita tuh terlalu deket ya sama mereka nih maksudnya mereka Farlos, Farlos, ini gimana Los ini kayaknya dia menuju ke arah ke mobil deh Farlos, menuju terus bang bang, siap-siap aja bang kalau dia ke mobil kita langsung capur aja aduh, aduh, aduh ini bahaya, ini bahaya, ini bahaya oke Farlos, ini toh gak tau, gak tau, gak tau gak apa-apa ini kayak penasaran banget gitu karena dia tau banget kalau si kliennya kita ini itu bakalan mau ketemu sama cowok tapi dia gak apa-apa dia gak apa-apa yang sekepo itu maksud gue kan namanya private sih ya private sih loh harusnya setelah gue dan kamu panik kita mencoba untuk ngumpet-ngumpet dan juga ngintip-ngintip situasi dari dalam mobil ternyata sampai akhirnya klien kita langsung aja kita ajak masuk ke dalam mobil dan disitu kita kulit-kulit lebih dalam tentang masalahnya dia kita juga mau denger versi dia secara langsung oke kita jalan dulu aja ya itu takutnya lo tadi oke gak, tapi tadi dia kayaknya kayak pengguna sama lo dia kenal sama cowoknya lo dia kenal ya dia temen-temen sahabat ya temen pacarnya aku dia yang udah deget banget sih jadi dia takut aku jalan sama cowok lainnya kayak gitu aja oke, nah itu dia gitu loh dan tadi yang gue sempet kedengerin juga tadi ngobrolan lo sama dia gitu loh tadi dia ada kayak nanyi tanggal 20 jangan lupa itu itu perubuan sama permasalahan lo oh enggak, itu jauh-jauh udah bermasalah itu pemilihan ketua CIRSI jadi aku saya ingin nama dia jadi gak hubungan apa-apa yang lo bilang sama kita gitu loh lo ngaduh sama kita karena ya lo ngerasa lo gak dipeduliin nama cowoknya lo dan diperhatiin nama cowoknya lo padahal hubungan lo baru 3 bulan baru 3 bulan nah ini maksudnya gue disini dalam hubungan 3 bulan itu emang harusnya kan masih kasmaran banget masih anget-angetnya lagi manis-manisnya nah itu dia apa yang bikin lo akhirnya ngaduh sama kita dan gak rasain hal seperti itu man tadi dihilangkan 3 bulan kan pasti lagi anget-angetnya cuman gue udah ngerasa banget dia tuh udah feelingnya beda emang baru 3 bulan tapi perasaan dia ke aku tuh rasanya cuek-cuek banget ya namanya cewek 3 bulan lagi menggebung-gebungnya ngasih perhatian ke dia kabar ke dia tapi dia gak ada orang gak ada feeling sama sekali jadi cewek ini kayak lo terus nih yang usaha buat bikin hubungan lo jadi terus baik tapi lama-kelamaan kayak ada sesuatu yang gue cuma gak tau itu apa gitu menurut gue sudah ada keanehan disitu dan ternyata itu juga yang dirasain sama klien kita nah ini yang pengen gue bilang sama Karin gue juga bingung sendiri karena yang di dalam pikiran gue tapi kenapa dia bisa menembak gue kalau dia cewek itu oh jadi yang ajak untuk pacarnya sebenarnya dia ini gue cuma ngasih sebuah sharing doang karena gue juga cowok jadi karena cowok itu kan emang karakter yang beda-beda ada yang cewek ada yang melu ada yang romantis dan kita pun juga gak tau tentang bagaimana sikap atau karakter dari cowoknya lo ini tapi dari obrolannya lo sepertinya dia adalah seorang cowok yang emang cewek banget maksud gue kenapa lo gak mencoba untuk ngerti tentang bagaimana karakter cowoknya lo dan mendiskusikan ini secara baik-baik dan mencari jalan terakhir disini enggak ini beda bukan karakternya tapi udah sesuatu kalau misalkan karakternya gak bakal secuai ini namanya 3 bulan namanya dia yang ngejar aku dari pertama gak kayak gini sebenarnya 3 bulan itu gak cuma fase manis-manisnya tapi fase sensitif juga sih karena bener-bener baru mengenal dia seperti apa dan dia pun kayak gitu oke sekarang gini ya jadi yang lo harapin disini apa gitu pengen ngerasak pengen tau kalau sebenarnya dia tuh sayang atau enggak gue bilang sama Karin ini masalah komunikasi oleh karena itu kita memutuskan kita pengen untuk lo ketemu dulu sama dia dan membicarakan ini nanti kita akan kasih tau sama kamu apa yang harus kamu bicarain ke dia apa yang harus kamu tanyain ke dia apa yang harus kamu minta ke dia dan disana kita akan melihat bagaimana responnya dia bagaimana tanggapan dia gitu loh jadi kita harus observasi dulu sih di mana respon dia ini yang lo bilang itu dia di lapangan futsal ya hari biasanya hari Senin Rabu sama Jumat dia di lapangan futsal oke ini timnya kita emang udah ada disitu timnya kita udah ada di lapangan futsal timnya udah ada disana udah ada tim dia ada disitu belum lihat karena juga kita masih belum ada tanda-tanda cowoknya itu ada disitu mendingan sekarang kita langsung kesitu aja tim coba koordinasiin kalau emang dia ada disitu kita langsung lebih mempercepat perjalanan kita buat dulu di pesan oke gimana biar lu langsung ketemu sama dia disitu tim matang-kampun langsung meluncur ke tempat cowoknya si Karimi main futsal nantinya nantinya kalau emang pada saat lu ketemu sama dia yang harus lu tanyain itu adalah lu kayak mencurahkan apa yang lu ceritain tadi ke kita ke dia bagaimana lu sayangnya ke dia apa yang lu harapin ke dia apa yang lu pengenin dari dia terbuka aja sih sebenarnya tapi lu udah pernah nanya cuman jawabannya ya gak ada jawaban cuma ngelak-ngelak makanya kita pengen untuk lu ulang itu lagi karena sekarang kalau dulu lu menanyakan itu ke dia gak ada kita sekarang udah ada kita oke nantinya itu yang akan lu tanyain tapi ya dikomunikasikan dengan cara yang baik-baik terasa sampai di tempat futsal itu tim matang-kampun langsung mencoba untuk nyari tahu apakah dana cowoknya Karim ini ada di sana atau enggak yuk coba parkir aja dulu pak parkir aja dulu pak farlos monitor farlos ini tim yang kita juga udah ada disini ini tim yang dari tadi udah nyampe di tempat futsal ada ngeliat targetnya kita farlos kalau semua kamera langsung disambungin ke tabnya gue dong farlos monitor semua yang diarahkan dimasukkan data penuh ini cowoknya ini jadanya oke farlos farlos yang keluar dari kainan farlos yang keluar dari ruang ganti farlos itu dana farlos langsung dibetak disitu farlos bro eh bro mana lu rapi banget ini mau kemana buru-buru banget sih asli gue lagi ada danjar ruang pokoknya tabu lu harus main jadi gue main soalnya lu agar buat keringat aja sih oke oke ini bro gue mau kasih cewe nih nyuri yuri cantik nih cewe cantik dong seksi yuri nih kalau lu bisa dapetin dia nyape gue buat lu sepertinya apa itu ya banget sih lagi alah eh bro gue udah gak main begitu lagi ah munafik lu gue tau lu santai aja jangan munafik dong sialan gue udah gak main begitu lagi gue udah tobat gue sekarang lagi fokus sama satu cewek bro berarti dia emang lagi fokus kok gak jadi hubungan sama lu gitu loh tapi lu denger lu denger gue tau lu santai aja jangan munafik dong sialan gue udah gak main begitu lagi udah lu ambil aja lah mana punya masa lalu gue nitip tas dulu ya gue ada janjian tuh baik lagi baik lagi tenang lu disini jangan kemana-mana ya belum beres nih udah lu tenang aja jagain tas gue ya oke thank you ya bro gak gue masih belum bisa untuk mempercayai itu itu dia nelfon siapa itu dia nelfon siapa nelfon lu gak nelfon lu gak nelfon lu ya oh silent ya nelfon lu gak itu oh ini bener ya nelfon lu oh dia ada nih nelfon lu bentar bentar halo sayang kamu dimana yaudah aku lagi kampus kamu gak ada acara kan hari ini yaudah kita ketemuan ya iya 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 yaudah nanti aku kirimin alamat ya oke jangan lama ya sayang aku tunggu ya oke sayang ngapain dia manjak ketemuan ya terus kenapa lu bete iya sekarang udah ketahuan kayak gitu ya ketahuan apa gitu loh itu malusan kita udah liat kan disitu yakin banget lu dimainin kayak gitu gimana gak bete kesempatan lu untuk lu ketemuan sama dia dan membicarakan ini ke dia yaudah oke dia udah ngasih tau lokasinya dimana lo tau kafe nya atau apa ke tempat ke farlos farlos dia udah cabut ya dari situ ya farlos udah diudangannya disini dulu kan disini oke yaudah langsung diikutin farlos kita juga langsung mendatang ke kafe itu farlos ayo bang ayo bang siap akhirnya kita pun langsung merujuk ke tempat dimana si dana ini mengajak karim untuk ketemu sebelum klien kita turun kita kasih dia lagi nasehat apa yang harus dia lakukan dan nasehat gue sama komo seperti biasa adalah dengan yaudah sampai di cafe ini gitu loh apapun itu disini kita balik lagi ke awal kita masalahnya lu di awal lu menduga dia gak sayang sama lu lu menduga dia gak cinta sama lu gitu loh yaudah itu yang lu sampaikan ke dia bagaimana caranya lu menyampaikan permasalah lu ke kita tadi itu juga yang lu sampaikan ke dia kamu ya siapa tau dengan begitu kan bisa terjalan juga komunikasi supaya gak ada kata-kata kita di gitu lagi ini tuh udah keser dulu kan dengan denger kaya gaya gaya oke nah pokoknya sekarang kontrol dulu ketemu aja sama dia paham? jangan keten emosi ya oke harus dengan dewasa penyampaiannya good luck for you good luck for you good luck for you akhirnya karim pun langsung turun dari mobil yang kita dan langsung menuju masuk ke dalam kafe itu dan kita melihat melalui fashion kita hei sayang kenapa kamu gak jauh kesini kok kok kamu gitu emang ketemu aku gak sih gue tuh gak suka ya gak bentar gak ini cowoknya mah nyambut dia ramah banget loh baik paham loh ya justru itu yang gue semakin gak suka di depan temen-temennya kayak ngeredahin ceweknya tapi ngeredahin ketemu so manis-manis gimana nih aja temen-temennya kamu ngajaknya ya ini kan semua aku siapin karena aku masih sesuatu kejutan buat kamu karis so banget kejutan buat kamu tadi itu dia ngomong sama kita kalau cowoknya ini dingin banget sama dia tapi kalau sekarang gue melihat itu kan gak cuma dari cara menyapa tapi dari gesture lo lo lihat itu apa yang dikasih sama dia tapi aku ada habis buat kamu semoga aku suka ya ya ini kan ungkapan prosesnya yang aku kau serius ini buat aku selama ini kan kamu bilang aku cuek aku ini gak peduli sama kamu aku kurang perhatian sama kamu tapi sebenernya aku sayang banget sama kamu aku cinta banget sama kamu aku buat ini semua buat kejutan ini semua karena aku sayang banget sama kamu beneran ini buat aku ya iya sayang aku seneng banget tau ini baru pertama kali ada orang kasih surprise sama aku kalau kamu seneng banget tapi wajah ya dan takkan terpisahkan denganmu meskipun di satu sisi gue seneng banget sih gengs ternyata apa yang kita curigai itu satu persatu mulai terbuka dana gak seperti apa yang diduga oleh Karin dia perhatian sama Karin dia sayang sama Karin aku ada satu lagi kejutan oleh kau kamu suka jalan-jalan kan? ya iya langsung kamu tau aku suka jalan-jalan banget gimana kalau kita jalan-jalan ke Jogja? ke Jogja? beneran? iya sayang aku belum kenal loh jalan-jalan ke Jogja aku udah booking semua tiket pesawat terus travel semua aku udah jadi aku mohon kamu siapin waktu atau hari tanggal 20 bulan ini ya sayang 20 bulan ini? iya sayang kan kamu tau tanggal 20 ini aku gak bisa emang kamu ada acara apa? tanggal 20 itu ada acara pemilihan ketua cheerleader sayang aku gak bisa pasti aku gak bisa tanggal itu aduh itu kan acara gak penting sayang pentingan mana sih acara itu sama aku? kalau kita ngeliat dari ekspresinya klien kita itu kayaknya penting banget acara dihapusnya tapi ya dia harus milih disini kita loh dia lebih mengutamakan ya kepentingan dia sendiri atau kepentingan buat hubungan mereka tapi kepentingannya selama sedepannya juga tuh ternyata sepenting itu kan acaranya berarti kamu lebih mentingin itu ya? bukan aku mentingin itu tapi kamu tau sendiri itu impian aku loh sayang udah intinya sekarang kamu harus ikut aku sayang kita cari tanggal lain aja sayang selain tanggal 20 aku mohon sayang kamu selama ini nganggap aku gak peduli sama kamu bukan aku aku tau ini tapi ternyata kamu lebih mentingin acara itu dibanding aku apa? mentingin acara itu sayang kecewa aku sama kamu dengerin dulu sayang aku udah siapin kita cari tanggal yang lain aku udah siapin tiket aku udah booking semua travel terus kamu batalin gitu aja kita cari tanggal yang lain kamu sayang aku apa enggak? aku sayang banget sama kamu tapi tanggal itu juga penting buat aku kamu tau kan? berarti kamu lebih mentingin acara itu dibanding aku aku kecewa sama kamu aku kecewa sama kamu salam aku yang kini tak bisa kikiskan wajahmu tatapmu harumu aja kecewa sih kecewa lah gitu dia udah menyiapkan semuanya tapi ternyata ada aja yang bikin semuanya digagak oke yuk cowoknya cabut itu Farlas lepasin aja dulu Farlas gue nyamperin ke lain disitu Farlas apa yang dia lakukan buat Karim itu enggak ditangkapin dan juga enggak dihantin sama Karim gue ngerti banget gengs apalagi di usia yang rawan kayak sekarang ini punya kesempatan untuk memikirkan masa depan itu jadi suatu hal yang berharga banget kalau yang gue lihat kalau dia udah tunjukin sesuatu perubahan yang besar dalam hubungan ini gitu loh dia tahu gimana hari anniversary hubungan dia menyiapkan hadiah ini buat elu dia juga nyiapin sebuah apa ya surprise yang jauh lebih besar lagi dari ini buat elu tapi ya ada lagi kendalanya gitu nah ini kendalanya ini cuma elu yang bisa ngejawab aku tahu Kak aku seneng banget dia ngasih service sama aku tapi silahin wakil ini gak menurutku gimana dianya sekarang kita lah dia sayang sama aku Kak dia sayang sama aku dia mau ngeluangin waktu Kak oh Tuhan jangan hilangkan dia dari hidupku selama karena itu adalah ya itu karena dia ngerasa apa yang dia lakukan apa perjuangan dia gak diapresiasikan tapi kan itu sama Zeki suruh dia milih antara cowoknya atau ya hobi dia yaudah makanya sekarang gak sekarang lihat kita oke gak gini aja deh kalau lu tahu bagaimana perasanya dia kita udah tahu dia sayang banget sama aku dan lu juga tadi ngerasa lu bener-bener dispesialin banget lu ngerasa banget ya sayang sama aku oke yaudah makanya untuk membahas soal ini ya lu harus ketemu lagi sama dia seenggak-enggaknya disini lu sampaikan maafnya lu karena emang ada permasalahan kayak gini pada saat dia pengen untuk pimpin lu menjadi orang yang sangat spesial ke dia lu mau gak ketemu lagi sama dia gitu loh ceritain lagi ke dia gitu loh apa permasalahan lu sampai lu tanggal 20 itu bisa jalan bareng sama dia saya dulu aku bilangin ya tapi cari solusinya yang baik kalau tadi kan gak jelas oke yang lu ajak dia ketemu besok kita nge-sep lagi di sebuah cafe dia ketemu sama dia disitu dan bicarakan dia pun mengiakan itu dan disini kita langsung menghantarkan dia balik dulu dan besok kita akan mempersiapkan untuk dia ketemuan sama si Dana lagi dan membicarakan masalahnya gengs hari ini kita sudah ada di cafe dan hari ini pun Karin udah janjian ketemu sama Nana di cafe ini gitu loh tim ketangan putus juga sudah mendesain kamera-kamera tersembunyi di beberapa titik di restoran itu tapi ternyata gengs gue ngerti banget apa yang gue rasain sekarang kalau emang lo pengen ngejar mimpi lo emang udah lo mencetak-cetakan banget pengen jadi Captain Cheers gitu kan ya kalau menurut gue sih lo tetap harus kejar nah ya lo mencoba mengapresiasi apa yang dikasih sama cowoknya lo gitu sebenarnya lo mau dikasih air disini ya karena kan kemarin-kemarin mungkin agak dia udah keluar dari kampus ya udah ikutin aja terus kalau emang udah deket aja kalau udah deket dari udah deket ke cafe baru lo kabarin kita ya ini tapi dia juga tepuk bunga mau dia mau lagi bunga gitu dia yaudah gak apa-apa yaudah lo ikutin aja dulu terus kita tetap masih persiapan juga enggak itu kamera jalan disana disitunya lagi aja enggak kita masih persiapan juga disini gitu loh kita masih persiapan juga disini pokoknya kalau emang dia udah mendekati posisinya dari cafe-nya kita lo langsung kabarin gue oke ya posisinya thank you oke yo thank you yaudah ikutin terus aja gue nih rasa disini nih cowok kurang apa sih buat lo nah abis itu kita dapet telepon lagi ternyata Danang jadi nantinya gitu loh pada saat dia datang usahain posisinya duduknya cowoknya lo itu di tempatnya siapa kita oke disini jadi kamera kita dapet disini disini kelihatan halo dia halo Dio yaudah deket apa belum dia nah ini dia kayaknya gak mengarah ke cafe nih mau gak mengarah ke cafe gimana gak tau nih gue ngikutin nah dia kayak ke arah sepon-pon gitu emang bertelah belakang banget dia sekarang menuju kemana sama posisi cafe-nya kita sekarang jauh banget loh jauh banget loh dia mau lutar banget loh dia mau jauh banget dia mau lutar ke cafe gue tau banget oke yaudah gak lo ikutin terus ikutin terus share walk actionnya ke gue oke gak ini kesel dulu ini kesel dulu ini kesel dulu oke yaudah gak gini aja ini timnya kita yang ikutin dia tadi dia beli bunga dan dia langsung menuju ke posisi itu dan kita gak tau juga itu mau pergi kemana kalau emang lo pengen untuk ngebukti itu kita sama-sama kesana yaudah kita gak liat dia mau pergi kemana gitu loh gimana udah ini kesel dulu aja loh itu mau kasih udah ada kan sudah ada oke karena kita penasaran banget akhirnya langsung aja kita boyong klien kita masuk ke dalam mobil dan kita ikutin petunjuk dari agen katakan putus yang saat ini udah duluan membuntuti target mengejutkan dana akhirnya disitu kita nyampe di sebuah tempat dan emang liat ada dana di tempat itu dan ternyata disana itu adalah amanah menang liat ada dana di tempat ini di tempat ini itu 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 selamat menikmati itu cewek yang ada di kampusnya yang ada di kampus kemarin kan oke langsung disana dong disitu aku punya sesuatu deh buat kamu ada bunga buat kamu kenapa dia ngasih bunganya ke diam bukan ke aku itu ini gak mungkin nih kalau mereka temenan gak mungkin banget loh kebayang gak sih gengs gimana rasanya jadi Karin dan gimana teriris-irisnya hati lo karena lo gak cuma dibohongin sama pacar lo tapi lo juga dibohongin sama temen lo sendiri dan ternyata disitu yang kita lihat adalah sayang ini bunga sebagai tanda pertama aku gak bisa bujuk Karin buat tanggal 20 dateng ke Jogja sama aku ya sayang jadi Karin tetep gak mau ikut aku padahal udah bujuk dia aku udah minta ke dia supaya tanggal 20 sama aku jalan ke Jogja tapi tetep gak mau aku mohon ya sama kamu kamu maafin aku kamu please jangan marah lagi tanggal 20 kan tanggal 20 memilihat waksin dia sendiri oke ya dan dia bilang dan dia malah sama dan si Meli ini saingan saingan sama gue disitu berdua sayang aku udah mohon ke dia aku udah bujuk dia tapi tetep gak ada hasilnya jadi selama ini apa yang aku udah rencanain selama 3 bulan sia-sia semua enggak tapi aku udah berusaha semaksimal mungkin aku udah bujuk dia aku udah suruh dia buat tanggal 20 dateng ke Jogja sama aku tapi dia tetep pilih tanggal 20 untuk ikut ketua CIRS semuanya gimana usaha kamu semua rencanamu jadi gagal gagal kamu maka usaha kamu makanya aku minta maaf ya sayang harusnya kamu tunjukin dong kalau emang kamu sayang sama aku aku sayang sama kamu aku lakuin ini semua karena kamu karena aku sayang sama kamu karena aku buktinya apa gak salah atau tidak tidak kan enggak sekarang tapi aku bakal berusaha lagi supaya kamu bisa sama aku dan dia bisa ikut sama aku tanggal 20 Jogja kamu maafin aku ya aku cuma butuh hasil kamu sekarang kamu pergi deh eh Tidak ada lagi yang bisa ku lakukan Tidak ada lagi yang ku lakukan membayangkan kenapa lu ngerasa dia cuek sama lu kenapa lu ngerasa lu gak disayang sama dia karena ternyata dia gak dihubungan sama lu beberapa bulan ini ya ya bohong gitu loh tujuannya adalah tujuannya adalah ya dia harus ngelakuin apa yang dibilang sama Melly ini biar dia bisa pacaran sama Melly karena dia sayang sama Melly ya berarti ini dua orang adalah orang-orang yang fake sama lu dan untuk lu ninggalin si dana disini ada keputusan yang tepat oke emang kayak gini kegiatan emang banyak banget sekarang orang-orang kayak gini makanya lu harus hati-hati banget kok bisa tegak-tegaknya orang deket orang kayak gitu kak gua gak percaya kak gua gak percaya jahat banget dana mau gue kak kita cabut dari sini yaudah yaudah yuk kita cabut yuk sekarang yuk oke bang cabut bang cabut bang yuk ngumput disitu tim gak tak akan putus memputuskan untuk balik dulu ke base camp dan kita akan memikirkan matang-matang kayak gimana momen putus yang tepat momen putus yang bisa ngasih pelajaran buat dana supaya kita juga gak ngecewain klien kita Karin mudah-mudahan aja rencana kita misi kita berjalan dengan lancar gengs di hari terakhir ini adalah momen putus yang udah kita desain sedemikian rupa buat target kita dana oke gak ini kan emang dia udah ada disana nanti lagi main futsal disitu dan lu masih ada yang lu tanyain soal apa yang udah kita kasih tau sama lu dari semalam masih ada yang lu raguin gak masih ada yang ngeganjal gak dengan proses putus yang udah kita desain buat lu oke oke udah aman semua ya siapa dimana los dia udah tapi sekarang tapi sekarang dia masih main disitu dia udah masih main disitu oke gak gue minta ini kan rame orang disana jadi ada beberapa orang yang jadi kita takut nantinya ada segala macam yang keinginan abad kejadian yang gak pengen kita harapin gitu loh semuanya langsung disiapin disitu tapi gue minta kamera kita tolong diwaspadain soalnya main bola oke oke yaudah lu sekarang tinggal gimana lonya aja lu udah bisa menyampaikan kira-kira apa yang lu rasain sekarang udah kita nanti saat lu minta putus juga yakin udah bisa menyampaikan dengan tegas ke dia oke berarti lu udah menerima kesukensi yang kalau lu akan kehilangan udah semuanya udah udah difikirin baik-baik oke dia turun ya oke dia turun ya dia arah kesini aja biar Farlos yang ngikutin oke yuk 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 Menterias tolong dibantu si Farlos Menterias tambahin kamera lagi disitu ya yaudah akhirnya disitu Karim pun keluar dari mobil dia memakai topi dia juga memakai masker dia langsung masuk ke dalam lapangan itu Farlos itu dia udah main disana langsung ke lapangannya aja Farlos hati-hati teman-temannya pada rame disitu Farlos oke yuk semua properti kita udah disiapin los oke yuk dia udah langsung masuk disitu semuanya stand by stand by disana geng stand by klien kita udah pada posisi yang perasaan dia masuk ke dalam lapangan itu dia oke yuk dia udah langsung masuk disitu semuanya stand by stand by disana geng klien kita udah pada posisi yang perasaan dia masuk ke dalam lapangan itu dia oke udah berhenti mainnya udah berhenti oke yuk suruh ke tengah aja langsung temuin aja dia temuin aja dia temuin aja langsung eh sayang 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 aku sayang kamu udah udah oke lo mau tau semuanya apa sayang lo bakal lagi kasih liat sama lo apa itu teman-teman yang lain mana propertinya mana barang stand by propertinya langsung masuk ke lapangan lo gak usah pura-pura lagi ini apaan saya ini apaan saya jangan tanya apaan-apaan-apaan lo udah liat apa maksudnya semua ini maksudnya apa ya maksudnya gue mau game over sama lo bener gitu loh karena ya game over buat permainan dana ini gitu loh gue udah tau selama ini gue tau kelakuan musuh lama gue lo cuman manfaatin gue cuman deketin deketin Meli kan lo pikir gue gak tau kalau iya kenapa gue udah tau pakuan busuklah semuanya ngerti yaudah udah tau kan iya udah tau kan bagus ternyata lo ke***in dasar lo ya dia tengil banget nih cowok gak semuanya gitu doang ya karena emang dia gak punya perasaan gitu loh tapi gak seharusnya lo giniin orang juga berarti nih hubungan emang gak selayangnya ada gue gak habis pikir banget ada cowok yang gak punya urat malu kayak dana kenapa kenapa lo gak suka gue juga gak suka cara lo sama gue yaudah lo mau putus emang gue mau putus udah kan dasar banget j**et lo ya jahat lo ya gue nyamperin gue nyamperin gue nyamperin kesitu yuk samperin aja gobek aja yuk disitu kamu yang emosi akhirnya mengajak gue sama tim katakan putus untuk langsung menggerebek ke lapangan futsal amin 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 kamu kenapa malu-maluin aku dia sengaja malu-maluin lo dia emang sengaja malu-maluin lo eh 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 lu tanggung jawab lo disitu lu udah mainin orang gak ada gue gak suka gue gak suka gue gak suka begini kenapa lo gak suka bikin malu aja terus kenapa emang apa yang lo pergi malu-maluin lo apa yang lo lari takut ya lo dia gak mau untuk memberikan kvalifikasi apa-apa gue pun juga menyuruh untuk Karin berhenti mengejar dia dan menerima yang terjadi sekarang udah lupain enggak putus enggak putus ya kan enggak enggak berasa ya ya udah gak apa-apa yang penting kan tadi lo udah gila lo mau putus sama dia kan justru sekarang waktunya lo buat menerima orang lain ngapain lo perjuangan dengan lo sama dia kalau dia juga gak memperjuangkan sama sekarang hubungan kalian oh udah gak ada perasaan untuk apa untuk apa cinta tanpa kejujuran untuk apa cinta tanpa berbuatan tak ada artinya gue gak nyangka teman deket gue dia juga tega kayak gitu udah oke sekarang yang terpenting itu adalah lo bisa bebas dari orang yang pura-pura sayang sama lo orang yang pura-pura cinta sama lo orang yang pura-pura pengen untuk ngejain hubungan sama lo lo udah terlepas dari orang itu oke udah oke gengs gitu loh ya kita disini emang ya ternyata emang banyak cara gitu loh untuk seseorang mendapatkan cintanya dia tapi cara yang dilakukan oleh oleh mantannya elu gitu itu ada cara yang gak benar karena dia mengorbankan perasaannya elu gitu loh karena disini orang yang mempermainkan sebuah hubungan adalah orang yang tidak punya ketulusan dalam hubungan itu dan untuk itu menurut gue Conchita dan juga tim mata kamu terus kasus ini selesai gue kembali ke cabut selamat menikmati bye